Sahabat penyayang perkebunan, penyayang pertanian, salam petani muda, nusantara. Semoga petani nusantara diberikan kesehatan jasmen dan rohani, rezekinya pertanian melimpah dan diberikan hasil panen yang sangat baik. Amin. Sahabatku petani perkebunan, disini saya sendiri lagi di sawah. Sahabat semua, satu hal, yang menonton video ini, aku ucapkan terima kasih. Ditonton saja sudah senang, apalagi sahabat bisa men-subscribe. Itu segera alhamdulillah. Untuk semuanya sahabat, salam petani. Sahabatku, ini sedikit urayan sahabat. Saya kemarin mengaplikasikan dari bonggol pisang sahabat. Bonggol pisang, batang pisang, daun pisang, pisangnya sendiri, montong pisang itu sekudang manfaat ternyata sahabat. Manfaatnya diantaranya sahabat, ini kecil saja sahabat. Sebelum kita ngomongin beli pupuk, cari pupuk, pupuk sintetis, apalagi pupuk-pupuk yang berbahan lain-lain. Nah, ini sedikit inspirasi pembuatan POC bonggol pisang. Bonggol pisang itu sekudang manfaat sahabat. Banyak orang yang nyebutin, Mall, mall apa le? Mall apa kang? Mall apa mas? Mall bonggol pisang. Bonggol pisang itu apa sih manfaatnya mas? Banyak mas. Apa sih manfaatnya itu? Ada kandungan P dan K. Orang yang nyebutin pep, posport. Apa sih posport itu mas? Posport itu membantu tanaman pembuangan asimilasi sahabat dari biji dan buah. Nah, yang paling dicari-cari itu dalam tanaman muda, tanaman yang baru mempercepat pertumbuhan akar sahabat. Apa sih yang dimaksud tanaman muda itu mas? Kita semai, semai cabai, kita semai alpukat, kita semai buah naga. Semayan itu nanti timbulah akar-akar muda yang kokoh, yang sehat. Mudah akar sehat, tanaman muda kita sehat, batang sehat, daun sehat, buah sehat. Hasil panen sehat, itu posport sahabat. Kita cari di bonggol pisang. Selain posport, apa mas? Kalium sahabat. Kalium ini yang kita cari-cari selama ini. Aku juga belum lama sahabat. Mengaplikasikan dari bonggol pisang. Dari bonggol pisang ini mengandung unsur hara yang sangat baik untuk tanaman. Kalium. Kalium ini untuk membantu memperkokoh tanaman jadi kuat. Melawan daya tahan penyakit. Melawan daya musim kemarau. Musim penghujan. Sudah bagus kan? Melawan penyakit hama. Musim penghujan. Melawan musimnya kemarau, kering. Apa lainnya mas? Memperkokoh akar, batang. Daun klorofilnya jadi hijau. Memperkokoh calon bakal bunga sahabat. Calon bakal buah. Calon bakal bunga dan buah ini jadi sehat. Nanti hasilnya insya Allah melempah. Aku sudah mengaplikasikan di tanaman cabai, pohon naga, cangkok jambu air, jambu madu, dan banyak lagi. Bayam, terus bunga, bunga yang berakar seraput. Banyak sekali sahabat. Dan itu subur, gembur. Itu dari batang pisang sahabat. Batang pisang itu mengandung unsur-unsur hara yang sangat baik. Mikroorganisme itu ya sahabat. Kalau kita cacah cincang. Disimpan di dalam drum. Kasih air, air degan. Air degan 100 liter. Drum 500 liter. Berbanding air sumur 100 liter. Cincangan bonggol pisang, akar pisang, batang pisang, daun pisang. Pisangnya sendiri. Montong pisangnya sendiri. Cincang kecil-kecil disimpan di dalam drum. Ditutup. Diaduk 2-3 hari sekali. Itu baunya kewetcut sahabat ternyata. Asam. Dari bau kecut asam itu menimbulkan mikroorganisme baik. Nah, mikroorganisme yang baik itu. Membantu. Menguraikan. Bonggol pisangnya sendiri jadi pupuk organik cair sahabat. Setelah kita aplikasikan ke tanaman. Itu yang cincang-cincangnya yang di dalam drum kita ambil. Ditimbun di dasaran buat tanaman buah naga. Cabai. Apalagi cangkok. Cangkok jambu, cangkok mangga. Jadi subur sahabat. Akarnya cepat banget tumbuh. Daunnya hijau, klorofilnya hijau. Seminya cepat. Buah naga ku aja sahabat. Satu batang. Itu ada 16 tunas air. Satu batang. 16 tunas air. Itu belum ada pemangkasan sahabat. Masih eksperimen. Begitu lebatnya, begitu cepatnya. Tunas air itu tumbuh. Melalui fermentasi dari bonggol pisang tersebut. Bonggol pisang itu kalau kita ditanemin dalam tanah, menguraikan tanah, mendinginkan tanah, mikroorganisme baik itu membantu mengundang cacing-cacing untuk mengurai tanah. Selain mengurai tanah apa sahabat, tanahnya tersebut kalau ada bahan sintetis, pupuk, itu membantu menguraikan jadi mengembulkan. Jadi tanahnya sehat. Segitu banyaknya sahabat. Itu dari bahan bonggol pisang. Ya, ini informasi sedikit buat sahabatku semuanya. Penyayang pertanian, penyayang perkebunan, salam sehat, salam hijau, tanaman hijau, buah sehat, hasil melimpah. Ini masih di persawahan. Ya, semoga sahabatku semuanya menonton video ini. Ditonton aja, udah senang. Apalagi di subscribe. Terima kasih sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.